Intro Halo selamat sore pemirsa Anindo TV Senang sekali kami bisa hadir menyapa Anda kembali pada tanggal 27 Juni 2023 Dalam program acara Sultra Update, Sore Teraktual dan Terpercaya Bersama saya Nanda Gabriela berikut informasi yang kami siapkan hari ini Pemirsa kita ke informasi yang pertama Komisi 2 DPRD Kota Kendari lakukan kunjungan ke rumah potong hewan ruminansia Untuk meninjau dan mengawal langsung kondisi pembenahan yang akan dilakukan di lokasi tersebut Komisi 2 DPRD Kota Kendari lakukan kunjungan ke rumah potong hewan ruminansia Untuk meninjau dan mengawal langsung kondisi pembenahan yang akan dilakukan di lokasi tersebut Pembenahan ini nantinya akan menjadi pasukan yang akan diberikan kepada dinas peternakan Kota Kendari serta pertanian sebagai mitra Saat ini kondisi RPH yang terletak di Kelurahan Anggoya, Kecamatan Puasya ini Memang perlu kelengkapan beberapa fasilitas Untuk mendukung aktivitas para bekerja dan menjadi RPH yang higienis Kujuan ini adalah kunjungan untuk melihat kondisional RPH dalam menghadapi untuk berada persiapannya Jadi ternyata memang persiapannya bagus, lumayan Memang kita hanya memberikan masukan di utara teman-teman di sekadis pertanian Itu bahwa ada beberapa fasilitas yang harus diperbaiki Sehingga TAD ke depan lebih besar lagi buat sejarah di Pak Kendari Kita hanya memberikan masukan saja supaya higienis, terus sistem simpulasi utara juga bagus Terus ini adalah mitra daripada diastor pertanian Jadi mereka juga harus ada feedbacknya Mereka ingin ada penamanan untuk bekerja ya Dalam kunjungan kali ini juga DPRD Kota Kendari memastikan kesiapan RPH Ruminansia Menjelang Hari Raya Idul Adha pada 29 Juni mendatang Dari Kendari, Suwawesi Tenggara, Erfiana Anindo TV melaporkan Pemirsa informasi selanjutnya Mahasiswa UHO Kendari ditemukan tewas dalam kamar Asrama Putra Dan polisi belum menemukan alasan kasus ini dan masih tahap penyelidikan Mahasiswa UHO Kendari ditemukan tewas telungkup dalam kamar Asrama Putra Penghuni Asrama Putra Universitas Haloleo Kendari yang beralamat Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Suwawesi Tenggara Dikagetkan atas temuan mayat seorang mahasiswa di salah satu kamar pada Rabu siang tadi Belakangan diketahui ternyata yang meninggal itu adalah seorang mahasiswa teknik geologi UHO Kendari Atas nama Muhammad Raifuddin Polresta Kendari Kombes Pol Muhammad Eka Fatur Rahman Menunturkan peristiwa itu berawal sekitar pukul 10.00 Wita Saat seorang saksi bernama Aldi memanggil korban namun tidak ada respon Eka menjelaskan Faldi awalnya memanggil korban yang berada di dalam kamarnya Namun korban tidak merespon sehingga pintu kamarnya dibuka dan ditemukan korban dalam posisi tersungkur Nanda Anindo TV melaporkan Informasi selanjutnya pemirsa pelatihan pendalaman modul sigap siaga melawan narkoba Dari BNN Kota Kendari melalui interaktif dialog remaja Untuk mengambil peran sebagai konsulor sebaya Pencegahan penyalahgunaan narkoba Pelatihan pendalaman pemahaman modul sigap siaga lawan narkoba Dari BNN Kota Kendari melalui interaktif dialog bersama remaja Pelatihan pendalaman pemahaman modul sigap Dilaksanakan di setiap BNN Kota di Sulawesi Tenggara Bidang penjagaan dalam rangka mengembangkan pembentukan remaja Teman sebaya anti narkoba Teman sebaya dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bagian penting Untuk membentuk ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba Oleh karenanya kegiatan ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas penyuluh dari P2M Sehingga memiliki arah yang sejalan dengan tujuan program ketahanan diri remaja Modul sigap ini bertujuan untuk memberikan panduan pembelajaran yang komprehensif Bagi remaja teman sebaya untuk menyampaikan materi tentang pencegahan narkoba kepada remaja lainnya Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan penyuluh narkoba, peserta Untuk modul terdiri dari sembilan modul yang disertai praktek dan diskusi Serta diharapkan dapat membentuk remaja yang tangguh dan kuat dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba Nanda Anindo TV melaporkan Informasi selanjutnya pemirsa Jelang Hari Raya Idul Adha Dinas Perdagangan Kota Kendari lakukan peninjauan harga sejumlah pasar di Kota Kendari Untuk memastikan tidak adanya lonjakan harga yang tinggi akibat kebutuhan masyarakat Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Kendari lakukan peninjauan harga di sejumlah pasar di Kota Kendari Untuk memastikan tidak adanya lonjakan harga yang tinggi akibat kebutuhan masyarakat yang membeludak terkhusus komoditas daging Kepala Dinas Perdagangan Kooperasi dan UMKM Kota Kendari Aldai Kasutan Lapae Mengungkapkan saat kunjungan pihaknya menemukan kenaikan di sejumlah komodi seperti bawang putih, telur, dan ayam potong Kami turun di pasar kota, pasar mandonga, terus di satu distributor era apa ya namanya Terus kami temukan ada beberapa jenis bahan atau komoditi yang kelihatan memang ada yang terjadi kenaikan Seperti ayam potong dan telur Tetapi pada saat kami turun daging itu masih tetap ada yang normal 140.000 per kilogram Tidak ada yang berubah dari sejumlah Terus bawang putih, bawang merah ada kenaikan sedikit bawang putih Bawang merah tetap normal Cabai, cabai keriting, cabai rawit juga normal pada saat itu Khusus untuk daging dirinya mengatakan harga di pasaran masih stabil dan tidak terjadi kenaikan Pemerintah juga menghimbau para pedagang untuk tidak melakukan spekulasi harga bahan pokok Akibat lonjakan kebutuhan masyarakat Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erviana Anindo TV melaporkan Pemirsa informasi tadi sekaligus akhir dari perjumpaan kita Tetap saksikan Sultra Update di Anindo TV Kendari Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nanda Gabriela dan seluruh kru yang bertugas Pamit undur diri, sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nanda Gabriela dan seluruh kru yang bertugas Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nanda Gabriela dan seluruh kru yang bertugas